Game yang akan rilis di platform Wemix yaitu salah satunya adalah Anipang Informasi rilis game Anipang ini sudah ada sejak 22 April lalu Dan mungkin Dolor menganggap bahwasannya gamenya ini satu ya Anipang doang Ternyata enggak lor Ada 3 jenis game Anipang yang akan rilis di platform Wemix 3 gamenya itu apa aja disini kita sudah buka ya satu persatu Untuk pertama yaitu Anipang Coins Nah untuk Anipang Coins ini lebih ke Spin atau Crawl atau yang lain Tapi disini lebih ke yang simple permainannya Ini untuk yang Anipang Coins Nah lalu yang kedua yaitu Anipang Bless dan yang ketiga itu adalah Anipang Match Nah bedanya itu apa? Kalau kita lihat disini secara lebih detail contoh permainannya karena gamenya belum rilis Disini terlihat perbedaan gamenya yaitu dari pertama segi permainan warna ya Kalau Anipang Bless ini lebih ke warnanya kita menyamakan warna Lalu kalau Anipang Match ini lebih ke gambar hewan Nah tapi kayaknya sih sama-sama menyatukan warna ya Cuman bedanya kalau Anipang Match ini hewan Kalau Anipang Bless ini adalah yang warna-warna kita menyamakan Untuk menunya mungkin tidak akan jauh berbeda loh untuk menunya Tapi kalau dilihat dari sini efek-efeknya lebih banyak di Anipang Match ya Daripada Anipang Bless Memang agak mirip-mirip antara Anipang Bless sama Anipang Match Tapi kalau yang Anipang Coin ini kelihatan beda banget Karena lebih ke spin, roll atau yang lain-lain Tapi kalau dilihat dari permainannya atau jenisnya ini bisa dimainkan untuk segala umur ya Karena cukup mudah dan juga kayaknya sih lebih menantang Terutama bagi mereka yang gak suka game genre RPG atau MMORPG Dan juga ada bocoran ya untuk Anipang Match ini lho Untuk Anipang Match ini nanti akan ada 3000 stage Yang nanti bisa Dolor selesaikan di dalam permainan Setelah itu juga ada menu BVP Jadi nanti Dolor bisa main ya antara pemain lain secara langsung Dan juga nanti bisa kejar-kejaran skor dengan memainkan game Anipang Match ini Mungkin, mungkin ya, mungkin nanti itu akan menjadi salah satu pembeda di Anipang Match dengan Anipang Bless Dan Dolor gak perlu khawatir ketinggalan gamenya Karena ketiga game ini masih dalam praregistrasi Jadi Dolor bisa langsung coba praregistrasi Kalau memang Dolor berminat untuk memainkan ketiga seri game Anipang ini Untuk linknya akan saya masukkan di deskripsi lho Lho Bang, kalau ikutan praregistrasi emang dapat apa? Kalau disini setiap gamenya itu beda-beda ya Pertama kayak Anipang Coins, nanti Dolor dapat Dream Spin Energy x 500 Lalu Dream Coin juga 300 ribu Setelah itu kalau di Anipang Bless ini Dolor akan dapat beberapa item Yang nanti bisa Dolor gunakan untuk bermain game Lalu untuk Anipang Match ini lebih ke item juga Tapi itemnya ini untuk karakter-karakter Berbeda dengan yang Anipang Bless ini ya Lebih ke item yang bisa digunakan ke dalam game Lalu Anipang Match ini ke item-item yang bisa digunakan ke karakter di dalam game Seperti itu lho Nah mungkin gitu saja ya Video singkat tentang Anipang ini Biar Dolor gak ketinggalan informasinya Karena ada tiga seri ya Jadi Dolor jangan sampai ketinggalan ketiga game ini Terutama bagi Dolor yang gak suka game MMORPG Anipang ini bisa menjadi pilihan lanjutan Karena ada tiga game sekaligus di Anipang Jadi bisa langsung ikutkan pra-registrasi Nanti bisa dimainin lho Sekian Maturnun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya